hai 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 semuanya ketemu lewele aah cos itapnya apa temen itu artinya kita bakal ngebahas hero satunya wajah hitam lagi yaitu Jepis dengan versi build yang berbeda kali ini kita bakal bikin dia jadi Omni Arms dan kita pakai Hercules Madness ini beda banget dari yang sebelum-sebelumnya sekali 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 saya kasih tau alasannya yang pertama kita bakal bikin Spirit of Longinus item wajibnya Jepis kedua Fleshy Boots kalian bisa ganti dengan bus apa aja ini untuk cooldownnya cepat aja berikutnya adalah Omni Arms supaya dia punya damage double setelah keluar skill dan ini bagus banget buat juga orang yang keempat adalah Hercules Madness kenapa ini bang karena ini berguna banget buat dia lagi sekarat dia langsung ketambah seal dan dia jadi kelas banget susah matinya yang kelima adalah Crimson Banner supaya step ngekill dia bakal dapat regen dan yang terakhir adalah Vendor tut untuk demik jadi ini adalah build yang keren banget eh mejing nanti kita cobain dan untuk Arcanai sendiri kita bakal pakai versi warrior disini Fiscal Attack Armor Pierce Fiscal Attack Moose Speed dan Fiscal Attack Armor Pierce dan untuk talentnya pastinya kita bakal bikin Execute Bang kenapa nggak bikin versi ngutan karena untuk saat ini sangat kesulitan sekali buat Jepis ada kesempatan untuk ngutan karena biasanya rebutan kecuali kalian bermain dengan tim-tim kalian jadi nantinya kita bakal nyobain versi ngutan lagi jadi buat temen-temen stay tune dan jangan lupa belum apa-apa nih Bang belum apa udah minta di subscribe ya aku minta di subscribe dan kita langsung mulai aja let's go Oke temen-temen kita sudah mulai kita bakal kalian atas aja dan kita bakal beli bus dulu di awal kenapa di atas mas emas Bang nanti kita jelasin kita naikin skill 1 dulu di atas karena kita nggak ngutan emang karena karena atas itu paling sering diculi karena musuh abis ambil buff merah break mereka biasanya nyuli yang lain atasnya kita dan kita harus berhati-hati karena kita sendiri yang mainin di lain atas kita nggak usah takut ya jadi kita jaga jarak aja nanti kalau kira-kira musuhnya ada yang level 4 atau selesai ngutan gimana caranya tahu Bang kita cukup lihat Violet kita aja kalau kita ada udah mau selesai hutannya berarti musuh juga udah mau selesai hutannya betul nggak yoi betul sekali cerdas cermat jadi kita bakal bunuh dia ini adalah gameplay standar ya kalau kalian main solo biasanya mainnya kayak gini kalau kalian main sama tim mungkin kalian bisa langsung nyerang hutan musuh gitu loh Oke kita hancurin matiin ini ngapain sih dia dari tadi ngecengin gua nih Bro matiin matiin makan loh jadi cumi cumi tusuk sate jadi kalian bisa lihat ya Violet kita baru sampai sampai sana itu agak aneh sih cukup lama sih dia Violet baru mau nyampe ke buff merah Violetnya kita berarti musuhnya Oh musuhnya butterfly dia ngambil merah dia ngambil biru oke nice buff biru dia kayaknya dia buat temennya sendiri dia cuma level 3 temen-temen nggak masalah nggak masalah kita bisa bantai dia karena ini hero yang bisa ngebantai butterfly nih kita siksa dia pakai skin mahal loh uh matiin matiin cukup mati gila gila mati uh gila pro-pro-pro-pro banget keras kita mantap bro thank you bro jadi em kalian bisa lihat ya kita bisa ngebantai butterfly dengan skin barunya yang keren banget legend Oh babirunya diambil sama temennya dia kita matiin sekali nih cumi itu bumi siapa ini ulir belut-belut kita matiin si belut-belut mampus lho kena buff merah lho unit 150 udah tiga kali kill gila amazing banget jadi buat temen-temen pencinta jepis eh kalau kalian nggak dapet bah biru di awal kalian bisa beli yang namanya apa ya mana mana regen di sini ini kita satu tim dengan Batman dan Violet kemungkinan kita dapat bahwa biru itu hampir kosong 00% jadi kita ngalah aja kalau kita harus mana kita balik butterfly masih semak pelukar kayaknya gua takut gua sembunyi dulu kita coba ketengah aja jangan deh ke atas aja deh kenapa nggak jadi karena bahwa karena atas udah mau maju kripnya tadi saya kira atas nggak maju tuh jadi em enak banget pakai jepis versi warrior tapi temen-temen mau nyoba versi asasin bisa tapi harus punya tim sendiri susah sekarang nggak ada yang mau ngalah mampus lho mundur cuk mundur cuk mati nanti kita saya takut ada butterfly tiba-tiba nongel gitu mati gitu temen-temen jadi ini hero hero yang kuat banget kuat banget dan ini tetap jadi hero meta saya bakal kasih dia tier-s tier-s itu maksudnya apa bang salah satu hero terbaik saat ini karena dia jauh lebih bagus dari nakrot sekarang nakrot itu gampang banget mati jepis jauh lebih keras jauh lebih sakit dimitinya DOOM bisa kayak gini lagi matilah dia DOOM mati langsung jadi bener-bener amazing banget ini hero bisa kabur bisa ngajar musuh dan keras banget dan dimitinya lumayan sakit di awal di late game juga lumayan sakit lumayan sakit jadi dia tetap bisa dipakai karena dia punya skill disablingnya bagus bisa nge-stone bisa kabur bisa heal dan tebel banget keren-keren dan dibuat kali ini kita pakai Omni Arms kita lihat image nya nanti gede enggak segede Frost game enggak jadi kita bakal lihat aja disini kita pecahkan malah kau sini apa pecahkan malah semua aduh jangan ditarik lah bang sakit kali bang 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 3 kali kalau sama aku ah oke baik banget ya gua sampai kesel dia baik oke banget kayak dibilang udahlah pulang aja lah ke sana hehehe oke oke bang makasih ya makasih ya pidong sama bang hahaha bang itu artinya apa enggak jangan dibilang tuh kasar itu itu bahasa Batak gitu gua ngerti semua bahasa kotor-kotornya aja hahaha sama ya kalian juga iya ngerti bahasa Jawa ngerti 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 bahasa ini ngerti iya omong kotornya doang itu mencerimaikan kecerdasan rakyat Indonesia jadi disini kalau kita pakai Jepis teman-teman jangan terlalu bernafsu karena Jepis itu bikin nafsuan kenapa bisa lompat gitu loh ya kita sering banget gua juga sering banget sih itu mainnya sesat gitu ya nafsuan gitu ya kita matiin dia aduh enggak dapet enggak dapet enggak dapet uh enggak dapet enggak dapet jadi Jepis ini siapanya sih Jepis ini siapanya Tara pertanyaannya 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 yang paling besar adalah dia pakai helm Bang dia bagian dari Tara dong berarti betul sekali kalian punya logika yang baik logika kalian tinggi banget bagus banget cerdas Jepis itu adalah adik dari Tara tuh bisa Bang jadi ceritanya gini waktu kecil Jepis itu aduh 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 mati gua kebanyakan bacot goblok aduh lompatnya ke belakang lagi mati lah gua no hope no hope no hope no hope diperkoti yang sama tiga tiga homo kurang aja aduh mah jangan ampun ampun kepur jadi gua bakal lanjutin cerita gua jadi si Jepis ini adalah adik diri dari Tara itu ngapain itu macet ya nanti lainnya macet temen-temen eh jadi eh mereka tinggal di suatu yatim piatu yatim piatu mereka sama-sama nggak punya orang tua lagi sejak kecil Tara nggak punya Jepis nggak punya terus eh waktu kecil Jepis itu dididik bersama dengan Tara teman-teman Tara terobsesi banget dengan helm sehingga si Jepis ini waktu kecil terus di marahin Tara eh kayak anjing lu bawa motor pake helm goblok gitu pada akhirnya Jepis karena kesel bukan kesel sih pengen mendengarkan ucapan kakaknya ya cuman bilang oke lontong goreng sampah ayam gua pake helm sempur hidup gua demi bapak kau orangnya sama-sama nggak punya bapak gitu loh gua jadi terharu gitu dengan ceritain kecil banget ceritanya kita lanjut lagi teman-teman ada butterfly di belakang tapi kita bunuhnya ya udah sekaret ya sekaret hahaha kita pijak malah ya oke nice jadi buat teman-teman yang bingung mijak itu gimana arahinnya mati dia bodoh eh kita bisa pakai langsung tekan aja skill tiganya tanpa mengarahkan dia otomatis mengarahkan ke musuh terdekat oke oke nice mampus loh heal dong heal dong oke nice diheal kita menang kita menang nice nice jadi Jepis ini hero yang keren banget kalian bisa lihat semakin kecil HPnya semakin keras dia itu dari skill pasifnya yang super amazing jadi jadi kalau udah tahu ya latar belakang Jepis itu seperti apa dan ini buildnya saya belum sampai Ony Arms jadi gameplaynya mirip-mirip sebelumnya dan main Jepis itu nggak susah sebenarnya teman-teman cukup latihan gimana caranya supaya skill tiganya efektif combo-nya adalah skill tiga dulu satu baru dua eh skill tiga dulu dua baru satu kalau enggak skill satu tiga baru dua kalau kalian mau ngejar musuh kalian pakai skill satu dulu baru skill dua eh skill tiga aduh ngomongin jelas lah Bang lu jelasin kan kok setengah-setengah nggak jelas gitu sih Oh gini gini kalau musuhnya dekat pakai skill tiga dulu baru skill dua oke tiga dua satu kalau musuhnya jauh pakai satu dulu satu tiga dua gitu habisnya satu lagi ngelati lo apa lo mampus lo nih kita cabut dulu gua sambil nunggu skill tiga teman-teman ini adalah triknya triknya pakai Jepis adalah nunggu skill tiga kalau kita sekarat kita cari musuhnya oh battlefly aja kita skill tiga lihat nih kita pakai arah ini gini hmm kedu mati dia skill satu dulu nggak apa-apa skill dua kenapa tadi lu bilang tiga dua satu dulu pakai 312 goblok eh gini karena dia kabur teman-teman saya harus nge-slow-in dia kita ada temennya 312 itu bagus jadi yang bener apa jadi itu combo yang bisa dipakai semua 312 321 132 jadi tergantung dengan kondisi kalau musuhnya jauh pakai satu dulu kalau musuhnya dekat atau mau kabur pakai satu dulu kalau musuhnya ngajak battle pakai skill dua dulu gitu gua masih malah hambang Coba dikurangin ke speednya jadi setengah kali hahahaha kalian dengar dengan baik-baik dan sesama Omniом kita udah jadi kita bisa tes demik di sini mentality boom masuk mati ini kita tes di mie kita kuat banget kuat banget kita matiin sekalian kita pukul skill2 nya sakit banget sekarang kita bisa Penta 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 kill Penta kill Bapak kau Penta kill mati kau longor iya ya gua ngapur nih aduh gila sakit banget sih Razz ya Razz nya pake Exeggit pinter dia kalau tadi kita gak di Exeggit Kita bisa pentakil temen-temen Sayangin banget Kita dipersecute Terus disabler dia Sarem banget Dia bisa ngedorong-dorong kita Kita bisa ngapain Ngapain Ngapain-ngapain Bukan ngapain-ngapain Bego Oh iya iya Jadi buat temen-temen yang suka Hero-hero Pergerakan kuat Buat pencipta nakrot Kalian bisa pindah ke JPS dulu saat ini Sambil nunggu nakrot Kena buff Karena banyak hero yang perlu Di buff sekarang Karena dia gak saya hebat dulu gitu loh JPS ini jauh lebih kuat Kenapa skill 2 nya jadi sakit banget Jadi 4 kali di meknya 4 kali ngeluarin tusukan Dulu itu cuma 3 kali Jadi buat temen-temen yang suka JPS Mantap banget lah Kita ngambil buff biru disini Karena gue Lebih butuh dari dia saat ini Kita beri aja ya itu ya Tunggu tunggu Uh bersuh Sini Bersuh Bersusu apa Dalam sawah Oke mati kalian Mampus Siapa lagi nih Gue pake skill 2 Ih sakit kali Gila Matiin rush nya Mampus Mana lagi nih Mati kalian semua Aduh N lah sudah N temen-temen N N N Kayaknya game nya selesai Karena kita merapikan semua mereka Dan build yang ini Cukup efektif temen-temen Efektif banget Demi nya sakit banget Demi nya sakit banget Dan ini kita diuntungkan dengan adanya Ten Ten nya bisa ngestun Bisa ngebuka war Kita jangan sekali-sekali buka war Karena saya sering buka war juga Dan akhirnya kalah Dan kalau ada violet Kalau bisa kita bunuh violet nya dulu Jadi itu temen-temen Gameplay dengan JPS Semoga temen-temen terhibur Dan latar belakang aja JPS temen-temen udah tau Dari mana Asal usul keluarganya Dan dia adalah bagian dari Tara Dia adalah adiknya Jadi buat temen-temen yang terhibur Jangan lupa tekan subscribe Dan kita bakal update lagi setiap harinya Dengan build yang aneh Gak aneh Yang berguna Bermanfaat dengan cerita yang aneh-aneh Dan See you again In the next video Bye 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 Terima kasih telah menonton!